Bagaimana hukumnya kalau pemerintahan setempat mau itu di desa, di kota, atau di negara, khususnya yang ada di desa, membiarkan kemaksiatan di tempatnya, contoh bank emok dibiarkan. Bagaimana hukumnya? Maka di tempat tersebut selama ada bank emok dan orang di situ tetap utang sama bank emok, maka semua dosa orang yang utang pada saat itu akan mengalir kepada RT, RW, Lurah, Kuhus, tempat. Ngalir. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab, diangkat menjadi RT, RW, Kuhus, atau Lurah, itu untuk bertanggung jawab. Dalam menjaga kestabilan yang ada di tempat tersebut, khususnya bagaimana warganya untuk bisa menerapkan aturan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, kalau seandainya ada kemaksiatan, contoh yang tadi yang bertanya bank emok, RT-nya pura-pura enggak tahu, RW-nya pura-pura enggak tahu, Kuhurah-nya pura-pura enggak tahu, enggak apa-apa. Cuma antara meninggal, nerakanya sudah disiapkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi sudah mensabdakan, Kulukum roin, wa kulukum mas'ulun anro'iyati. Setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya atas apa yang dia pimpin. Sehingga kalau ada bank emok, dibiarkan, RT-nya pura-pura enggak tahu, enggak apa-apa. Cuma tersiap-siap di akhirat. Sebanyak mana orang ngutang sama bank emok, sebanyak itu dosanya ngalir sama RT-RW-nya. Kalau dia pura-pura enggak tahu, pura-pura, tidak peduli, ya entar ada hitungannya. Karena Allah sudah janjikan, kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah. Dan kejelekan sekecil apapun, semuanya akan dibalas oleh Allah. Contoh, di desa kita ada lagi yang namanya judi online. Kalau dulu kan togel, nyari nomor di kuburan, atau ada orang kecelakaan, bukan dibantu, malah dilihat plat nomornya, nomor berapa, ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Orang yang malah mati di tempat lagi, gara-gara enggak ditolongnya malah sibuk mekayakan togel. Koda alam, hantum suka gabung-gabungin koda alam. Nah maka, kalau di tempatnya itu ada judi online, RT-nya pura-pura enggak tahu, RW-nya pura-pura enggak tahu, ya enggak apa-apa, cuma ntar ingat ada hitungannya itu. Sebanyak apa orang saat itu melakukan judi online, semua dosanya ngalir sama Pak RT dan Pak RW-nya. Contoh, di desa ada orang ngadu ayam, RT-RW-nya tahu, pura-pura enggak tahu, sebanyak apa orang ngadu ayam dan sebanyak apa orang melihatnya, semua dosanya ngalir ke RT dan RW. Makanya kalau sudah diangkat menjadi perangkat desa atau perangkat kotak sampai ke atas itu, tanamkan rasa takut sama onglo, tanggung jawab di akhirat. Jangan memikirkan tanggung jawabnya dengan manusia. Kalau manusia, semua kita meninggal dunia selesai. Tapi di akhirat ada hitungannya. Kita selesai, contoh jadi RT jadi RW, selesai ini. Setelah selesai, hitungan sama onglo masih ada. Kalau sama manusia, kita selesai, ya selesai. Tapi sama onglo, enggak bakal selesai. Terus ada hitungannya. Apalagi gara-gara kita dulu jadi RT jadi RW, kejelekan banyak di tempat kita. Kita biarkan malah makin jadi. Walaupun kita sudah jadi RT-RW-nya, sebanyak apa orang itu meneruskan dosa tersebut, ngalir kepada kita dosanya. Walaupun kita sudah selesai, jadi RT jadi RW. Kenapa? Karena kita memfasilitasinya yang dulu. Maka di saat diangkat menjadi aparatu pemerintahan, walaupun kota, negara, atau desa, ingatlah rasa takut sama onglo. Main-main, entar itu hitungannya di akhirat. Nama? Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.